Intro Raricis akhirnya secara resmi telah melayangkan gugatan cerainya pada teukurian ke pengadilan agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 lalu gugatan cerai tersebut diduga kuat bukan merupakan keinginan teukurian pada hari yang bersamaan, teukurian pun mengunggah sebuah foto kolase potret kebersamaan keduanya di akun tiktok pribadinya video kolase tersebut menampilkan potret kemesraan Raricis dan teukurian ketika tengah berduaan maupun saat sedang bersama sang buah hati moana dengan latar belakang musik laku, you are still the one yang dinyanyikan oleh Sanya Twain melalui unggahan tersebut, teukurian dicurigai memang masih mencintai Raricis pasalnya, pria asal aja tersebut sempat menyinggung mengenai memaafkan keadaan di lain sisi, wargana justru kembali mengungkit pernyataan Raricis mengenai bagaimana dirinya yang akan mengikhlaskan apabila disakiti oleh seseorang sehingga muncul banyak dugaan jika kemungkinan teukurian akan mempertahankan rumah tangganya bersama Raricis dikarenakan masih cinta, akan tetapi keinginan Raricis malah sebaliknya Raricis sendiri telah resmi dipersunting teukurian pada tanggal 12 November 2021 lalu ketika itu acara resepsi pernikahan keduanya dilangsungkan dengan meriah dari pernikahan tersebut, Raricis pun dikaruniai buah hati pertamanya pada tanggal 26 Juli 2022 yang bernama Jutraifa Ara Moana atau Akrab dipanggil Moana namun belum sampai 3 tahun, pernikahan keduanya diisukan mengalami keretakan sejak beberapa bulan belakangan ini sempat tersiar kabar jika teukurian telah berselingkuh dengan salah satu aktris akan tetapi teukurian pun membantah kabar tersebut kabarnya adanya perbedaan komunikasi yang tidak kunjung usai menjadi penyebab Raricis melayangkan gugatan cerainya pada teukurian Raricis pun menuntut hak asur anak atas Moana